Intro Program kesehatan gratis paripurna yang sudah 3 tahun dilaksanakan pemerintah kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan telah dirikmati manfaatnya oleh warga kota Palopo. Program kesehatan gratis paripurna, salah satu program prioritas wali kota Palopo, HM Yudas Amir, memimpin kota Palopo. Untuk lebih memaksimalkan pelayanan kesehatan di kota Palopo, sejalan pelaksanaan program kesehatan gratis paripurna, wali kota menyalurkan mobil ambulans bagi puskesmas dan RSUD Saweri Gading Palopo, Jumat 9 September 2016, di halaman kantor Kecamatan Warah Utara. Penyerahan mobil ambulans tersebut disaksikan Ketua DPRD Kota Palopo, Harisal Alatib, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palopo, Haja Utiasari Yudas, Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Ishak Iskandar, 17 Kepala SKPD dan Unit Kerja di jajaran Pemkot Palopo, para Kepala puskesmas, termasuk Insan Kesehatan. Salah satu mobil ambulans yang diserahkan wali kota yakni mobil ambulans hibah pemerintah Ehime Jepang kepada Direktur Utama RSUD Saweri Gading, Dr. Nasaruddin Nawir. Selain menyalurkan ambulans, dalam kesempatan yang sama, Yudas Amir menyerahkan empat unit mobil pemadam kebakaran, Damkar, kepada Kepala Damkar Kota Palopo, Rahmat, dan satu unit mobil pengelolaan sampah kepada perwakilan Satgas Kebersihan Kota Palopo. Terkait program kesehatan gratis, Wali Kota Palopo, HM Yudas Amir meminta seluruh jajaran Dinas Kesehatan, pengelola puskesmas, termasuk pengelola rumah sakit swasta di Kota Palopo, agar benar-benar memberikan pelayanan medik yang memadai dan baik. Khusus layanan kesehatan di puskesmas, Yudas Amir mengingatkan agar ambulans benar-benar dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Dengan demikian, Yudas Amir menegaskan, pelaksanaan program kesehatan gratis di Kota Palopo semakin paripurna. Mobil ambulans tersebut dibeli menggunakan uang rakyat, sehingga ambulans benar-benar dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan sesuai keinginannya untuk melayani masyarakat, karena ambulans tersebut adalah amanah rakyat. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo, Dr. Ishak Iskandar menyebutkan, pengadaan ambulans bagi seluruh puskesmas di Kota Bermoto, Idaman, sejalan dengan penerapan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 Tahun 2014 untuk menunjang dan mendukung terlaksananya fungsi puskesmas. Fungsi puskesmas yakni preventif dan promotif, fungsi pencegahan dan penyeluhan kesehatan. Menurut Dr. Ishak Iskandar, ambulans yang disalurkan Wali Kota Palopo tersebut sebagai energi baru bagi puskesmas, sehingga semoga dengan adanya fasilitas ambulans tersebut, pelayanan kesehatan di puskesmas bisa semakin maju. Pemerintah yang patut kita apresiasi, karena selama ini armada yang ada di puskesmas, di pusku, di tingkat kelurahan dan kecepatan itu masih kurang, dan belum memungkinkan lagi karena sudah tidak layak pakai. Ini juga sejalan dengan peraturan pemerintah pusat dalam ini permain kes, untuk mengadakan kendaraan operasional di setiap kecematan. Wartawan Koranseruya, Israel Lengli, mewartakan dari Sudit Kelapa, Jalan Kelapa, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.